selamat menikmati terima kasih 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 Sangkar itu selalu diasosiasikan dengan telur, kan? And so, this egg refers to the next generation. Telur itu adalah menunjuk kepada generasi yang berikutnya. The Teva is also you said from last session that it was mentioned in the Hebrew Bible while Moses was put in the Nile, in Teva. Saya cuma mau ngasih tahu, mengingatkan yang kita sudah pelajari, bahwa Teva ini ada pernah disebutkan sekali lagi di dalam Alkitab hanya dua kali saja, yaitu Teva tadi adalah pada waktu Musa dilahirkan, kan harusnya anak-anak orang Yahudi itu dicemplungkan dalam sungai Nile, kan? Supaya mati, kan? Tapi oleh ibunya, maka dimasukkan di dalam keranjang yang dibuat, itu ya, betul-betul keranjang atau sangkar, itu Musa dimasukkan di dalam keranjang itu yang dinamakan Teva juga. Jadi di dalam Alkitab itu hanya dua kali disebutkan Teva, yaitu Bakhtera Nuh ini dan keranjang atau Bakhtera kecil daripada Musa waktu dimasukkan di sungai Nile itu. Masih ingat ceritanya enggak? Ya, ingat Pak. Ingat ya? Siapa yang bikin Tevanya itu? Siapa? Okay, I'll get the listening. Okay, I'll go ahead. Yeah, go ahead. Okay. So, I want you to see, you know, the symbol here about this Teva with the Ark. It talks about redemption and the next generation. And in Noah's case, it is also about redemption, redemption of the whole, you know, the children of Israel. So, you can see there the theme of redemption is flowing, you know, in this thing called Teva. Jadi, kalau kita melihat Teva tadi, di dalam zaman itu adalah penebusan atau redemption atau penebusan itu yang untuk masuk ke dalam generasi yang baru, gitu. Nah, itu kita perhatikan di sini, betul-betul Teva ini adalah disiapkan untuk menebus orang-orang pada zaman itu dan dipersiapkan untuk masuk di dalam satu era yang baru. Yeah, and it mentioned about Moses also. Moses, yeah, also, you know, he's put in this Teva because he is going to lead the children of Israel one day out of Egypt and then they will start anew with God. Bukankah ada kesamaan juga di dalam Musa itu? Musa dimasukkan di dalam Teva juga, keranjang itu, sangkar itu, dan menuju kepada ditebus, diselamatkan, tapi untuk mempersiapkan akan zaman yang baru di mana dia memimpin akan orang-orang Israel akhirnya untuk menuju, keluar daripada Mesir untuk menuju ke Tanah Kanaan, ya. Betul? Betul, ya. Jadi dua kali itu disebutkan Teva itu di mana? Di zamannya Musa dengan zamannya Noh. Ya. Oke. Bagus. Sekarang, ada kompaten atau ruang di dalam Teva, dan di dalam dan luar dengan pejabat atau tar, supaya air tidak masuk. Ada ruangan-ruangan di dalam Bahtera Teva itu, kamar-kamar. Dan ruang-ruang itu dibuat kedap air dan ditutup dengan palka dan tar. Jadi dilapisi supaya tidak bocor. Jadi kedap air ya. Jadi saya percaya bahwa kompartemen harus berkaitan dengan Jika Anda tahu, animal yang berbeda masuk ke kompartemen yang berbeda, itu harus ada di sana. Saya percaya bahwa ruang-ruang itu, kamar-kamar itu, bentuknya dan besarnya itu juga disesuaikan dengan ukuran ukuran daripada binatang-binatang itu, ada yang gede, ada yang kecil dan sebagainya itu. Jadi di Teva itu atau di Bakhterata, itu ada penutup, penutup ya, atapnya gitu. Karena mereka harus melalui badai hujan ya, hujan itu yang keras sekali, dan kalau tidak ada penutup ya tentunya kapalnya akan, bakhteranya bisa tenggelam gitu ya. Dan penutup itu, itu sangat penting, dan itu menunjuk atau mereferensikan kepada darah anak domba Allah itu yang menutupi akan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kalau Anda ingat dari lesen mengenai bagaimana Tuhan harus membunuh manusia dan Dia menutupi kebunyataan mereka. Kalau Anda ingat itu. Jadi idea itu menutupi, itu harus berkaitan dengan menutupi kebunyataan Anda. Kalau saudara masih ingat, pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka menutupi malunya mereka itu dengan pokok arah, tapi itu tidak cukup, dan akhirnya Allah harus membunuh, menyembeli akan domba atau binatang, dan kulitnya itu untuk menutupi akan malunya Adam dan Hawa itu. Di situ kita melihat gambaran bahwa bahwa juga idea yang sama dari penutup daripada bakhtera ini untuk menutupi dan memberikan keselamatan kepada kita. Begitu pula, darah Kristus itu menutupi akan pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi kita belajar di sini bagaimana darah anak domba Allah itu menutupi akan dosa dan pelanggaran kita itu. Pada waktu Anda berdoa dan saudara meminta supaya darah anak domba itu menutupi kita, maka Anda mengerti seperti ini ya, idea daripada Teva itu yang ada tutupnya, ada coveringnya, ada tutupnya, maka itu begitu pula idea yang sama sebetulnya pada waktu kita memintakan darah Kristus itu menutupi akan dosa-dosa kita sehingga kita itu bisa dibenarkan. Mari kita lihat kepada slide yang berikutnya. So, let's, this is going to be quite a, oh, it's almost time. So, it's... Do you have enough time to read? We, we, we read to, if we don't have enough time, we can, we can go, we can continue next week, right? Okay, yeah. So, shall we read? Yeah, yeah. Coba tolong bacakan pasal tujuh kejadian, ayat dua sampai enam belas, misalkan masing-masing dua ayat, dua ayat, begitu ya. Tapi siap ya, satu membaca, yang lain mic-nya langsung siap untuk yang berikutnya. Begitu pula ya. Silakan. Kejadian pasal tujuh ayat dua, dari segala minatang yang tidak haram, haruslah kau ambil tujuh pasang, jantan dan berdinanya, tetapi dari binatang yang haram satu pasang, jantan dan berdinanya. Juga dari burung-burung di udara tujuh pasang, jantan dan berdinanya, supaya terpilhara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab tujuh hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, empat puluh hari, empat puluh malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur enam ratus tahun ketika airbah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena airbah itu. Sampai ayat berapa itu? Ayat delapan. Dari benata yang tidak berharam dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayak di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Ayat yang kesepuluh. Setelah tujuh hari datanglah airbah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh enam ratus tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera, raya dan dasyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dua belas. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Nyafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya, bersama-sama dengan dia ke dalam batra itu. Ke empap belas. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang merapatkan Nuh ke dalam batra itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan bedina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan utup pintu batra itu di belakang Nuh. Oke. Jadi, kita lihat di slide, slide 5. Anda akan melihat bahwa those who went into the ark, kita melihat yang pertama, Noah, sons, and wives, and his wife. Jadi, mereka seperti 8 dari mereka. Jadi, kalau sederhana lihat di sini, yang pertama, siapa yang masuk di dalam batra? Nomor satu adalah Nuh dengan tiga puteranya. Dan tiga menantunya dan istrinya. Menantunya itu ya, istrinya itu ya. Oh iya, istrinya maksudnya istrinya Nuh ya. Nama putera-puteranya siapa? Sam, Ham, dan Yaped. Bagus, pintar sekali. Hebat. So, then we have the, you know, all the different living creatures, male and female. So, it's like every living creature, it has to be male and female. Remember, we talk about the Teva. It represents, you know, nest and eggs. So, that's why you have, you know, God making sure that there's a male and female. So, that there's the next generation that's going to come. Ya, dan setiap yang kedua di sini, siapa yang masuk ke dalam batra adalah setiap makhluk hidup yang jantan dan betina. Dan seperti saudara ketahui, arti daripada Teva itu menggambarkan mengenai sangkar, di mana nantinya ada keturunan, ada telur, dan sebagainya. Itu untuk persiapan kepada generasi yang berikutnya. Dan kemudian, siapa lagi yang masuk ke dalam batra? Yaitu binatang-binatang yang halal. Berapa? Tujuh pasang, jantan dan betina. Tujuh pasang, betul. Ya, dan ada yang berkata, you know, membuat komentar. Dia bilang bahwa, you know, it's not just, you know, for example, monkeys, you know, it's not just one species. It's like all the different species of monkeys. Like you have chimpanzee, and you have, you know, gorillas. So, even the monkeys, you have all the, you know, the pairs. Jadi, kalau sederhana itu lihat di sini, tujuh pasang jantan dan setiap makhluk hidup ya, binatang-binatang seperti kera begitu, sepasang jantan dan betina itu bukan cuma kera begitu, tapi ada seperti simpansi gitu, atau beruk ya. Kalau di Kalimantan itu apa? Beruk ya namanya. Beruk, siamang, ada orang hutan, ada apa macam-macam di situ. Ada masing-masing itu lain-lain kan? Beda-beda semua kan? Ada yang bisa, saya mau tahu kera-kera apa yang saudara kenal. Ada yang bisa nyebutkan. Coba nomor satu, apa? Orang hutan. Apa? Orang hutan. Orang hutan. Terus? Monyet. Beruk. Gorila. Gorila. Siamang ada enggak siamang? Enggak tahu Pak. Siamang di Sumatera kebanyakan kalau enggak salah ya. Siamang. Ada Pak. Ada. Anis pernah lihat? Pernah. Oh, iya-iya. Terus apa lagi? Lempiaw. Lempiaw. Apalagi itu? Babon. Babon. Wah, ya masih banyak. Waduh. Jadi keraja sudah, aduh, sudah lebih dari 20 mungkin macam-macamnya ya. Jadi masing-masing sepasang-sepasang gitu loh ya. Saya pikir kita bisa wrap up hari ini ya. Boleh saya punya pertanyaan? Tidak. Ya. Coba saya mau punya pertanyaan. Kan banyak orang bilang apa ini apa sepasang-sepasang gitu ada begitu banyak apa betul ada ano enggak itu dinosaurus itu gedenya gitu gimana? Wah, dia enggak percaya kan? Coba ada yang dinosaurus pernah pernah dengar enggak? Pernah dengar adik-adik? Pernah. Pernah ya? Atau paling baca atau lihat gambarnya gitu. Nah, dinosaurus itu masuk enggak di dalam baktera? Kayaknya masuk enggak. Masuk. Gak, Pak. Gak masuk. Gak masuk? Gak masuk? Kalau menurut Agape? Berapa yang masuk? Sudah punah, Pak. Sudah punah? Loh itu kan belum anu, kan belum punya waktu itu. Masuk. Masuk. Waktu itu kan kalau kita lihat di cerita kan udah punah dari jutaan tahun yang lalu, Pak. Sedangkan kan zaman yang nu itu kan baru lima ribu tahun. Ada ada yang bilang ada yang lain, ada yang bilang kalau menurut Agape enggak ada gitu. Anu, apa? Dinosaurus. Ada yang bilang ada enggak? Ada. Ada? Ada? Ada apa? Ada. Mungkin yang masuk yang kecil-kecil atau gimana? Mungkin kali ya, Pak. Enggak tahu. Ada pendapat dari Pak Yonatan enggak? Ada dinosaurus ada di anu enggak? Ada di Batranuh. Pak Yonatan ada enggak? Masih ada. Apa Anda pikir, Pak Kristina, tentang dinosaurus? Untuk saya, saya pikir itu masih sesuatu untuk menjadi, Anda tahu, saya tidak saya tidak saya tidak pasti, tapi saya akan katakan lebih seperti Agape yang berpikir. Lebih menuju itu. Masuk Kristina kelihatannya lebih setuju seperti Agape. Mungkin enggak ada. Saya tidak tahu. Tapi tidak tahu ya, ini masih suatu pembahasan. Ada yang bilang ada, ada yang bilang enggak ada. Ada yang bilang, kalau saya pernah baca-baca juga ada yang bilang, oh mungkin ada, tapi mungkin ukurannya yang masih enggak terlalu gede, ada juga. Jadi, ya kita lihatlah. Tapi kita sudah saatnya sudah habis, kita akan pelajari lagi berikutnya. Kita akan akhiri hari ini. Itu, tapi saya mau menguntarakan satu hal ya, Pak Kristina, bisa saya lihat sesuatu? Tidak. Coba satu menit saja. Saya lihat itu, kan tadi disebutkan Musa itu masuk di dalam tefa juga, Nah, kalau kita lihat itu, tefa itu luar biasa, itu seperti ada Tuhan itu punya sens of humor. The Lord has a sense of humor. Jadi, misalkan dia lihat ini Musa itu harusnya dibunuhkan, enggak boleh orang Yahudi, kan? anak laki-laki harus dicemulungkan ke dalam Sungai Nil dan biar mati, gitu. Tapi, dimasukkan di dalam baktera, kemudian dilihat karena ganteng, dilihat oleh anak putri Viraun, dan kemudian si Mariam mengikuti dari jauh, ngintip-ngintip, lalu coba dicari, lalu dia bilang, oh, lalu si Mariam itu keluar, gitu kan, bilang, apa kamu tahu ada enggak orang Yahudi, orang Ibrani yang bisa menyusui anak ini? Oh, iya-iya, nanti saya carikan itu, saya carikan di kampung ada, mungkin di, apa, di dekat Gua Buma itu ada mungkin, lalu, lalu dicarikan, dicarikan mamanya sendiri, kan? Betul enggak? Iya. Dicarikan mamanya sendiri. Jadi, kalau kita lihat di sini kan luar biasa itu, Tuhan itu punya, sense of humor atau suka bergura, gitu ya. Jadi, Musa ini enggak jadi dibunuh, dipelihara oleh anak putri Firaun, dikasih uang susu, dikasih biaya segala macam, luar biasa, kan? Jadi, itu akal-akalanya atau apa, kelihayanya dari Mariam, Miriam, ibunya, semuanya itu ya. Jadi, kalau kita lihat itu, pesan Tuhan itu luar biasa itu. Jadi, akhirnya Musa menjadi pemimpin Israel ya. Ya, itu saja saya.